Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya ingin unboxing dari kabel ini ada sebuah kabel 12 core mini dari Fiber Tecno ternyata memang betul ya jadi ini mini banget kecil jadi kalau kita samakan dengan drop core 1 core kabel Epo 1 core ini ini sama aja gak ada jauh beda jadi kalau kita bandingkan diameter lebar dari si kabel ini sama baik jadi tidak ada beda ini yang 1 core 3 sling seperti ini kalau yang ini 12 core kita bandingkan dengan ini ini ada potongan untuk yang ini 2 core V8 yang ini 4 core V8 juga dari Fiber Tecno mungkin kayaknya sama soalnya dan ini 12 core jadi ini tidak ada perubahan ataupun tidak ada perbedaannya dan disini memiliki tube ya atau memiliki yang namanya selongsong lagi tuh selongsong putih disini yaitu buat melindungi dari si core nya ini ada 12 dan sama dibalut dengan sling atau dibalut dengan kawat ulir seperti ini ya jadi ini ada 100 meter dan ternyata betul jadi bahwa untuk kabel ini tidak cocok untuk diikat ya walaupun bisa tapi susah banget ini barusan saya potong-potong sininya menggunakan tang potong kemudian ini saya tusuk menggunakan sebuah pisau ini sulit beda dengan drop core jadi pada saat kita tusuk tengahnya kemudian kita kupas itu cepat banget gampang mudah untuk di kupasnya sedangkan ini sulit dia makanya cocoknya menggunakan klem buaya ya buat penarikan dari kabel atau mengencangkan dari kabel 12 core ini 12 core mini ya jenis saya juga ada yang 24 core tapi gede banget ya dan ini cocok sekali buat teman-teman semua yang ingin migrasi dengan kondisi yang namanya core nya itu ingin banyak tapi bagus nah ini menggunakan V8 12 core mini dari fiber techno ya ini saya membeli 100 meter untuk percabangan karena memang masih htb juga ingin nanti kalau memang ada rejeki baru migrasi ya nah ini saya akan coba untuk sambung ya nanti jadi sambung menjadikan splicing jadi 12 core ini oke nanti bagaimana cara menyambungnya ke splicing dengan 12 core ini ini dulu cukup sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih